Oke, apa fungsi upslope dan downslope pada mesin lastik 400D GTY Multi Pro? Jadi saya akan menguji tentang fungsi dari panel di mesin last argon ya, kira-kira fungsinya sebagai apa. Dari kedua pengaturan ini, saya akan tes satu persatu di panel last argon yang Multi Pro. Untuk definisinya, kita jelaskan terlebih dahulu, upslope itu adalah ampere di awal pengaturan. Ini adalah pengelasan dari yang mulai terkecil sampai yang terbesar ya. Jadi kita akan buktikan, kita menggunakan ampere kurang lebih sekitar 160 ampere, ampere weldingnya ya. Ini ampere welding. Nah, kita akan melihat jika kita menggunakan upslope, itu ampere pengelasannya itu seperti apa ya. Kita akan melihat, perhatikan di display-nya ya, display dari ampere-nya. Nah, pertama ngelas itu dari mulai 0, sampai ampere yang ditentukan ya. Saya ulangi lagi, ketika switch atau pengelasan dimulai, itu mulainya dari ampere terkecil, naik, naik, terus sampai di ampere yang sudah ditentukan ya. Oke, perhatikan lagi, ini saya mengelas, nah mulai dari 10, 90, 100, 140, 150, dan sampai 157 ya. Oke, itu fungsi dari upslope pada mesin last argon yang stainless. Nah, bagaimana fungsi dari downslope, ini yang kedua, kita akan melihat yang kedua, ini kita matikan lagi, jadi kita matikan, ampere tetap masih 160 ya, kita gunakan 160 supaya kita bisa tahu ya. Nah, kita fungsikan downslope pada pengelasan yang sekarang ya, kita fungsikan ini, nah kita akan lihat apa yang terjadi di pengelasan ini ya, kita lihat ya. Definisi dari downslope itu adalah ampere di akhir ya, jadi ampere akhir mulai dari yang terbesar, turun menjadi yang terkecil, sampai api pengelasan menjadi mati ya, atau selesai. Jadi, berlawanan dari, jadi berlawanan dari upslope, fungsi dari upslope tadi ya, perhatikan display-nya, saya akan on mesinnya ini, pengelasannya. Nah, mulai turun, 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 sampai api selesai, habis ya. Nah, saya akan praktekkan lagi, supaya kelihatan api pengelasannya ya, ini ampere-nya 162, kita on. Masih 162, kita coba off, turun, 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 sampai api mati ya. Nah, itu adalah fungsi dari downslope ya, fungsi dari downslope ya, fungsi dari downslope. Kalau untuk downslope itu dari ampere besar, sampai ampere yang terkecil, sampai dia mati. Nah, untuk upslope itu dari ampere kecil, sampai ampere terbesar ya. Oke, jadi kebalikannya, kita coba sekali lagi, coba tes, supaya lebih yakin. Ampere 163 ampere, di mesin lasargon, on, 163 ampere, kita coba lepas, turun, jadi 100, menjadi habis, habis, sampai ampere terkecil ya. Oke, itu fungsi dari panel yang ada di mesin lasargon atau mesin las yang TIC 400 DGTY ya. Nah, yang terakhir adalah, gas time delay, gas time delay yang posisi paling kanan ini. Nah, fungsinya sebagai apa? Jika dari kata-katanya atau dari description-nya itu gas, artinya itu gas argon ya. Tapi fungsinya dia adalah gas di akhir pengelasan ya. Jadi, gas setelah kita mengelas, nah, selesainya gas ini bisa dihitung ya. Itu sampai berapa detik dari setelah kita lepas switch ini, dia akan berhenti ya. Itu, namanya gas time delay ya. Semakin kita perbesar, maka gas ini semakin lama keluarnya ya. Kita coba sekali lagi. Masih ada suara gas, kurang lebih sekitar 4 detik ya. 4 detik lebih ya, gitu. Jadi gas masih keluar, sampai kurang lebih sekitar 4 detik lebih ya, di akhir pengelasan ya. Nah, fungsinya untuk apa? Gas ini tetap keluar di akhir pengelasan. Fungsinya untuk mendinginkan material atau benda yang akan dilas ya. Terutama di pengelasan di aluminium. Supaya di akhir pengelasan tidak terjadi cacat atau perubahan material. Karena panas dari pengelasan ya. Itu fungsi dari gas time delay ya. Oke, itu fungsi atau setting tombol pada mesin last argon yang tipe TIC 400D ya. 400D GTY, mesin last yang terbaru 2024. Mesin last yang kapasitas ampernya sampai 400 ampernya di pengelasan argon atau di pengelasan TIC. Aksesorisnya menggunakan WP18 ya, TIC TOS WP18. Oke, jika ada pertanyaan mengenai setting dan panel fungsi dari panel-panel, bisa dipertanyakan atau ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, nanti kita akan diskusi mengenai fungsi-fungsi yang ada di mesin last atau di welding machine ya. Oke, semoga jelas penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.